Halo semuanya dan ya selamat datang di channelku Alvan bersama aku disini Alvan ya Aku udah lama nge-record jadi aku lupa aku mau ngomong apa jadi yaudah Di video kali ini aku bakalan menunjukkan kepada kalian semua plugin-plugin yang bagus atau bisa dibilang top 5 plugin Yang bagus untuk keamanan di server kalian Bisa jadi ini seperti anti-extra yang bagus ataupun plugin keamanan yang lainnya Jadi ya kalau misalnya kalian penasaran ya Bang apa aja sih bang? Yaudah langsung saja kita mulai Let's go Oke sekarang kita bakal masuk ke plugin yang pertama ya Yaitu adalah farm protect dan juga word guard Kenapa aku samain? Oke farm protect ini dia tuh seperti gini Kalau misalnya kalian di server public nih dan ada orang yang suka ngerusuk Dia suka menaruh TNT ke base kalian Dan itu membuat base kalian hancur tentunya Tapi dengan farm protect ini Kalau misalnya kalian punya farm Ya nama juga farm protect Kalau misalnya ada orang yang letak TNT di dekat tempat ini Di dekat farm kalian Itu dia gak bakal hancur farmnya Ya kita bakal coba Ya kita bakal coba deh Walaupun menurutku sih ini pluginnya Yang lainnya Lumayan berguna Perang-perang ya Misalnya aku mau ngelindungin rumah ini nih Rumah yang keren ini Post pertama aku saranin itu adalah titik yang paling bawah ya Titik paling bawah di tempat yang kalian inginan Ingin kan Kalian bakal tekan seperti ini Post 1 Enter Oke kita tutup kembali Dan titik kedua atau post kedua itu aku saranin kalian letak di titik tertinggi Di tempat yang kalian ingin claim Jadi aku bakal bikinnya di daerah sini Aku bikin mungkin daerah sekitar sini aja Jadi aku bikin post 2 Udah Kita bakal bikin RG Terus di Define Oke RG Define Terus disini nih Kalian mau kasih namanya apa nih Kalian bisa lihat disini This region is now protected Sudah Berarti region ini sudah terprotect Oke Mau buktinya Oke Aku bakal buktir Jadi aku bakal coba kesini Aku mancurin Loh Kok gak bisa bang Aku gak bisa ngainin juga Ya gimana nih Udah aku mancurin aja deh Loh 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 gak bisa Anjir Yup Kira-kira seperti itu temen-temen Oke Oke Sekarang kita lanjut ke plugin yang kedua Yaitu adalah Core Protect Yos Yup Mungkin dari kalian udah pada tau ini Karena aku udah ngejelasin di video yang sebelumnya Kalo misalnya kalian belum ngeliat video aku yang sebelumnya Kalian bisa cek ya Kalian cek atau bray cek Core Protect itu adalah plugin yang dimana kalian bisa Merollback Ya misalnya nih Rumah kalian hancur Tapi kalian udah memasang plugin Core Protect ini Kalian tuh bisa ngembalikan lagi Tanpa perlu untuk ngebuin ulang men Aku kasih tau ya Satu fitur yang lainnya Kalian bisa ngedetek siapa yang ngehancurin rumah kalian Dengan cara Ya Core Protect ini Oke Jadi kita bakal beri contoh ya Contohnya tuh seperti ini Eh eh lah nih rumah-rumah disini nih jelek banget co Liat ini rumah atau apa ini Yaudah deh Kita bakalan meng surprise Surprise pemiliknya ya Nih liat nih Rumah doang besar anjir isinya gak ada Alah Kentut anjir Oke kita bakal Hah 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 Sampai jumpa Yap Contohnya seperti itu Yaudah Jadi bang Aku rumahku udah hancur bang Gimana nih Yaudah Kalian tenang Kalau misalnya kalian sudah memasang Core Protect ya Kalian tuh bisa ngembalikan ini men Mau tau gimana caranya Oke Co Rollback Terus T T itu untuk waktu Oke Jadi Disini nih Waktunya kan misalnya ini 30 menit yang lalu Jadi kita tuh balikinnya kapan Kita tuh bikin T nya disini misalnya 40 lah Kita lamain dikit 40 menit Biar nge-rollback ya Jadi misalnya ini karena baru Jadi aku bakal bikin sekitar 5 menit aja Back Sudah kembali lagi Ha 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 Oh iya selanjutnya Fitur selanjutnya adalah Kalian tuh bisa ngecek tuh Misalnya Kalian tuh rumahnya kena Kena grief kayak gini kan Kalian mau tau nih Siapa sih yang ngancurin di rumahku nih Siapa yang ngancurin Gitu loh Kalian tinggal tekan aja Co Trus E Inspect E for Inspect Yaudah Dia bakal ngecek nih Alvan Gunawan Playset Spruce Nah dia bakal ngecek tau nih Siapa yang ngeletak blok ini nih Dan di waktunya kapan juga diketahui Kalau misalnya kalian mau balik Co Inspect Sudah Kita bakal lanjut ke plugin yang selanjutnya Yaitu adalah Red Protect Yes Sir Red Protect man Ah bang Red Protect ini apa bang? Bang bukannya Red Protect sama kayak WorldGuard Yes Hampir sama seperti WorldGuard Tapi Red Protect ini bisa untuk Misalnya kalian punya server public Oke Aku bakal jelas ya Jadi sistemnya adalah Kalian itu harus punya fence Untuk meng-claim Daerah mana yang mau kalian claim Misalnya nih Ehm Kalian mau Daerah rumah ini Yaudah Jadi kalian bikin Kalian kelilingin lah rumah ini dengan fence ini Oke Sudah ku kelilingin semuanya dengan fence yang sudah aku pasang Oke Terus langkah selanjutnya apa sih bang? Oke Kalian ambil yang namanya itu Sign Oke Terserah mau sign yang jenis apa aja Yang penting sign Terus disini Kalian itu letak ya Antara disini boleh Atau letak di atasnya juga boleh Yang penting itu Nyentuh Fence nya ini Jadi yaudah Kita letak aja disini Kalian ketik Kayak gini Oke Udah Kalian ketiknya seperti ini Terus done Dan dia error Oke Tadi aku sudah ngeperbaiki errornya itu Suman Garisnya itu gak lurus Jadi yaudah Sekarang kita bakal coba lagi BEM BEM BOM BEM BOM BEM Done Udah Udah Ini kalian udah nge-claim daerahnya Dan juga disini kalian bisa lihat Itu siapa yang punya Jadi Itu ku bilang nih Ini cocok untuk kalian yang punya server publik Oke Lebih interactive man Kalian bisa tinggal cek nih Your region Oke Ini lebih lumayan keren lah ya Seperti itu oke Red protect sangat-sanget Easy bro Oke Sekarang kita bakal lanjut ke plugin yang selanjutnya Yaitu adalah plugin yang berhubungan dengan x-ray ya Jadi plugin ini adalah anti x-ray Ya tentunya Ya anti x-ray nama pluginnya Dan Ya tapi Sebelum kita ke tutorial cara pakenya Aku bakal kasih tau gimana sih cara pasangnya oke Untuk pluginnya Aku udah kasih di deskripsi linknya Jadi kalian tinggal download aja ya Terima kasih kepada Youtuber yang dari luar Yang memberikan link ini Dan aku juga Ngikut tutorial dari dia gitu ya Jadi yaudah Aku udah kasih linknya di bawah Kalau misalnya kalian mau download plugin ini Jadi let's go Setelah kalian download pluginnya Kayak gini nih Anti x-ray dot zip Nah Disini Disini Itu ada folder Banyak ini kalian bisa lihat nih 194 sampai ini Berarti versinya ya Karena aku yang paling baru Jadi aku pilih yang Paling baru Yaudah Terus ntar bakal ada ini kan Ini Kalian tuh tinggal buka nih Nah dalam sini ada beberapa file Yang sk-query dengan script Itu kalian masukin ke bagian plugin oke Yang sk-query sama script Itu kalian masukin ke folder plugin Ini kalian bisa lihat Ini aku udah masukin disini Terus udah kan Nah Terus Tadi kan ada nih yang namanya AXR Itu kalian tinggal ke bagian foldernya script Terus bagian script lagi Nah ini kalian masukinnya kesini ya Terus ada satu lagi Kalian tuh balik ke bagian awalnya gini Disininya Sudah work Tapi by the way Kalian lihat ini Lu pake server apa bang Tentu saja dari allstore Kan bisa liat ini sangat-sangat keren Kayaknya jadi Yah di allstore ini bakal Mungkin lo main sering ada giveaway server gratis Atau misalnya Kalian pengen beli server yang Murah dan keren Yaudah Kalian bisa coba allstore Link ada di deskripsi Langsung aja di cek Ini aku udah di minecraft nya lagi Sekarang kita bakal ngecek ya Blumenya tuh seperti apa Kalian tuh tinggal bikin AXR Nah hal yang pertama yang kalian akuin adalah Mengenabelkan word kalian oke Ini karena aku pake word default Jadi gak usah Kalo misalnya kalian punya word Yang namanya tuh custom Jadi kalian tinggal nambahnya di bagian sini oke Terus kalian juga bisa nge-remove juga word Kalo misalnya gak mau word nya pake Ada anti-exray nya juga bisa Terus kita bakal lanjut ke alert setting Ini apa Alert setting ini adalah Pokoknya kayak notifikasi Anti-exray nya Oke Aktifkannya di bagian ini Or alert Aktifkan Kalo misalnya auto detection nih Misalnya kalo misalnya Itu dia bakal Kalo misalnya kalian aktifin Bakal misalnya ke kick sendiri Terus kalo masih lagi ke kick lagi Kalo masih lagi Bakal ke band Oke sebagai tutorial Ini aku bikin on nya ke Misalnya Satu Tutorial ya Kalo misalnya gak ya gak usah Jangan satu dong ya Jangan satu kalo misalnya Ini cuma buat tutorial doang Terus Karena tutorial aku bikin Maybe 5 Oke Sangat simpel Kita bakal ngetest ya Kita bakal ngetest Alert setting nya Kita bakal ini dulu Untuk tutorial kan Jadi aku harus ngehilangin permission nya Biar bisa Kedetect jadi main berbiasa Bentar ya Kita liatnya dari konsol aja Ini tadi aku udah coba Untuk nge-mining-mining kan Nih kalo bisa liat nih Ada alert nya Alphagunawan found 7 diamond Alphagunawan found 7 diamond In 1 detik Wah Itu kan tidak masuk ke akal gitu loh Yaudah Jadi ntar dia bakal Ada notifnya lagi Ntar kalo misalnya Si Alphagunawan ini Tetep mainin terus Ntar dia bakal Go kick sendiri Sama si plugin nya Atau Di band nya Kalo misalnya masih Tetep aja Oke Sekarang kan sudah berada Di plugin yang terakhir Kira-kira apa ya Dike-dike ya Oke Jadi plugin yang terakhir ini Adalah berhubungan dengan Report Ya itu adalah Tiger Report Lalu gini Ini adalah berfungsinya Untuk Ya kalian Bisa nge-report orang Atau para member Dari server kalian itu Bisa nge-report orang Jadi kalian bisa tahu Dari ya plugin ini Oke Jadi kita mari kita Melihat itu loh Seperti apa plugin nya Tinggal bikin aja Report Ntar kalian bisa ngeliat Misalnya kita mau nge-report Terus nama player nya Apa Dan reason itu adalah Ya alasannya Dia tuh ngapain gitu Kalo misalnya kita nge-report Misalnya report Misalnya si Alvan Dunawan Resetnya so asik Gitu ya Ya udah Ntar dia bakal Bakal nge-report gitu Nih Atau Kalian juga bisa bikin Ke bagian reports Nih Sini kalian bisa lihat semua Hal report yang sudah Dilaporin Oleh member kalian Sudah direport So asik Kalian bisa ngeliat Detailnya Kalian bisa Pokoknya ini lumayan bagus Menurutku Data nih Pokoknya semua disini tuh Lumayan lengkap Dan ya udah Kalian bisa meng-custom Custom report ini Oke Oke temen-temen Dan ya mungkin sepertinya video tutorial Sampai segini saja Ya dan Kalo misalnya kalian tuh suka dengan series ini Kalian tuh bisa coba like ya Bisa kali itu 250 like lagi deh Bisa nggak ya Kalo misalnya bisa Kita bakal lanjutin lagi series ini Dan kalo misalnya nggak ya Kita nggak bakal lanjutin Ya udah Jadi aku harap Kode kalian gitu Yang kalo suka ya Nah gitu Oke Dan jangan lupa juga untuk join server Discord Algalaxy Dan juga Alstore Link ada di deskripsi Jadi tunggu apa lagi Dan ya udah Ciao Bye bye